Saya akan mati. Karena saya akan mati, maka saya mesti beramal. Karena aku sadar bahwa aku akan mati, nanti malam aku mesti tablik akbar. Karena aku sadar aku akan mati, besok subuh aku mesti tablik akbar. Karena aku sadar akan mati, nanti sore aku mesti tablik akbar. Karena kalau mereka beramal, aku akan dapat amal jariahnya. Saya tentang mati ini tidak main-main, saya WA Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob, kalau aku mati duluan nanti, maka jangan tunggu sholat zuhur. Begitu mati malam, kalau kebetulan mati malam, kalau ada yang bisa menyelenggarakan, langsung sengelenggarakan, kuburkan, tak usah lama-lama. Kalau kebetulan matinya menjelang subuh, langsung mandikan, kapankan, sholatkan, tak usah pakai sambutan-sambutan. Ini orang mau meninggal, nunggu zuhur dulu. Habis zuhur, sambutan pula lagi. Orang meninggal itu seperti memikul beban. Kalau dia beban yang berat, maka setelah kau kuburkan, kau menjadi ringan. Kalau dia orang baik, maka dia semakin cepat bertemu dengan kebaikan-kebaikan. Itu sewek alam suha asal. Dan semua yang hadirnya menjadi saks. Jadi itu meninggal. Oh, sobat kemarin pesannya begini. Lebih cepat, lebih baik. Apa ditunggu lama-lama? Terima kasih telah menonton!